Intro Kampung Mantu Presiden RI, Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal adakan safari Tablik Akbar Tablik Akbar digelar Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal, kali ini diadakan di Kampung Mantu Presiden Republik Indonesia, Muhammad Bobi Afif Nasution Tepatnya di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panjabungan Timur Bobi yang datang menghadiri Tablik Akbar tersebut juga didampingi dari keluarga Ikanase dari Jakarta Dan disambut baik Bupati Mandeling Natal Dr. Antus Haji Dahlan Hasan Masution bersama ribuan warga Bupati Madinah dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya Tablik Akbar ini, uhwah persaudaraan tetap bersatu padu dikuatkan demi menyongsong kemenangan dalam pembangunan di Mandeling Natal Muhammad Haris bersinergi perangi pengangguran di tengah masyarakat Mandeling Natal Muhammad Haris juga dikenal sebagai Koordinator Polhukam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dan juga pernah menjadi anggota DPR RI yang sukses menjadi politikus dari Provinsi Banten di periode 2009 hingga 2014 Kali ini periode 2019 hingga 2023, ia mencalonkan diri sebagai DPR RI Dapil Sumatera Utara II Sangat bersinergi memerangi pengangguran khususnya di daerah Mandeling Natal Ribuan ikan mati mendadak, pemilik kolam ikan di Mompang Julu, Rugi Ribuan ikan mas mati mendadak di kolam ikan air tawar di desa Mompang Julu, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal, dan pemilik kolam Rugi Kematian ikan secara mendadak di kolam bolak desa Mompang Julu meresahkan pengusaha budidaya ikan mas Kematian ikan-ikan ini belum diketahui apa penyebab pastinya, namun warga berharap adanya perhatian pemerintah Tak direspon BKSDA warga buat perangkap buaya di Sungai Batang Natal, Tapus, Mandeling Natal Kemunjolan buaya di Sungai Batang Natal, Kelurahan, Tapus, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Madinah sudah sangat peresakan warga Pasalnya, setiap hari warga selalu memanfaatkan sungai tersebut untuk mandi dan mencuci Akibat tidak adanya ikhtikat baik dari pihak BKSDA, akhirnya warga setempat membuat perangkap tradisional Dan berharap agar buaya yang selalu meresahkan warga tersebut bisa ditangkap untuk dibindahkan 4 km Jalan Pakantan masih rusak parah 4 dari 12 km Jalan Kabupaten Mora, Sipuongi, Pakantan, Kabupaten Madinah masih rusak parah Kondisi ini mengakibatkan biaya transportasi mahal disebabkan mobil angkutan masih enggan masuk ke Kecamatan Pali Ujung Sumatera Utara ini Tauan selasa 8 Januari 2019 kerusakan terjadi mulai Simpang Pekantan sampai Tanjung Medan Batu-batu berserakan di badan jalan, bukan itu saja di beberapa ruas badan jalan tak ubahnya kubangan kerbau Lobang besar digenangi air menganga di badan jalan dan tentunya cukup menyulitkan bagi pembuna jalan Hidap penyakit aneh kulit dua anak di Rau Rau Panjaringan Madinah melepuh Karena menghidap penyakit aneh kulit kaki kedua anak di desa Rau Rau Panjaringan Kecamatan Tambangan Kabupaten Madinah melepuh dan terkelupas Kedua anak tersebut Muhammad Haikal Nasution 7 tahun dan adiknya Habibah Zakir Nasution 1 tahun Anak dari pasangan Khayruni Sarangkuti dan Sahana Nasution Saat disambangi Start News, orang tua kedua anak tersebut menuturkan penyakit aneh yang menyerang anaknya sudah sejak lahir Sementara gadis kesehatan Mandeling Natal saat dikonfirmasi menyampaikan Setelah mengetahui kasus ini langsung memerintahkan anggotanya mengecek ke lokasi dan akan ditangani secepatnya Polres Mandeling Natal berhasil amankan enambal ganjak kering dari pemuda Sumbat Polsek Linggabayu berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial DJ alias izin 20 tahun warga Jorong, Lombok, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah, Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Penanggapan DJ dilakukan personil Polsek Linggabayu pada Rabu 9 Januari 2019 Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di Desa Boncabayun, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandeling Natal Dari tangannya diamankan enambal daun ganjak kering siap edar dengan berat bruto 22.250 gram Dinas Pendidikan Mandeling Natal monitoring ke sekolah dasar di Desa Pedalaman Muara Batang Gadis Dinas Pendidikan Kabupaten Madinah di hari pertama masuk sekolah usai libur akhir ujian semester pada Senin 7 Januari 2019 kemarin Melakukan monitoring ke sekolah dasar di Desa Kecamatan Muara Batang Gadis Sekolah dasar yang dimonitoring oleh Dinas Pendidikan Madinah yakni SD Negeri 383 di Desa Batu Mundom dan SD Negeri 394 Desa SP1 Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis Monitoring ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kualitas sekolah Gadis Kesehatan Mandeling Natal, dua anak ditambangan terkena virus toksoplasma Muhammad Haikal Nasution, tujuh tahun dan adiknya Habibah Zakira Nasution, satu tahun di Desa Raurau Panjaringan Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandeling Natal Yang kulitnya melopuh dan terkelupas akibat terkena virus toksoplasma Hal tersebut disampaikan Kadis Kesehatan Mandeling Natal kepada Stat News Kamis 10 Januari 2019 setelah mengecek keberadaan kedua anak tersebut Untuk pengobatan kedua anak tersebut sudah tidak memungkinkan di Mandeling Natal harus dirujuk ke rumah sakit di Medan Terima kasih telah menonton